Mari rakyat saudara-saudara kita kerja bersama-sama. Pemerintah akan mengusahakan guru-gurunya dan dokter. Muhammad Hatta, jasanya tidak akan dilupakan oleh rakyat Indonesia. Berkat perjuangannya juga, Republik Indonesia bisa merdeka dan terlepas dari penjajahan. Wakil Presiden RI pertama ini selalu mendampingi Insinyur Soekarno saat masa perjuangan. Muhammad Hatta dikenal sebagai Bapak Proklamator Bersama Soekarno. Tak hanya itu, ia pemikir terhebat yang pernah dimiliki bangsa Indonesia. Selain itu, ia juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Muhammad Hatta lahir dari keluarga ulama Minangkabau, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902. Nama yang diberikan oleh orang tuanya ketika dilahirkan adalah Muhammad Atar. Ia dikenal sebagai tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia, pahlawan nasional, negarawan, dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Pernah menempuh pendidikan di Sekolah Melayu Bukit Tinggi, Hatta kemudian melanjutkan studinya ke Europe's Allegory School atau ELS di Padang. Saat usia 13 tahun, ia sebenarnya telah lulus ujian masuk ke HBS atau setingkat SMA di Batavia yang kini beralih nama menjadi Jakarta. Namun ibunya menginginkan Hatta agar tetap di Padang dahulu mengingat usianya yang masih muda. Akhirnya, Bung Hatta melanjutkan studi ke Mulo di Padang. Baru kemudian pada tahun 1919, dia pergi ke Batavia untuk studi di HBS. Setelah menyelesaikan studinya, ia pergi ke Rotterdam, Belanda untuk belajar perdagangan dan bisnis dan tinggal di sana selama 11 tahun. Saat dia di Handles Hoge School, ia bergabung dengan organisasi sosial Inise Vereniging, yang kemudian menjadi organisasi politik dengan adanya pengaruh Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangun Kusumo, dan Dowes Dekker. Pada 1927, Mo Hatta bergabung ke dalam organisasi atau liga menentang kolonialisme di Belanda. Di sana Hatta bertemu dan bersahabat dengan seorang nasionalis asal India, yakni Jawa Harlal, Nehru. Aktivitas Hatta di dalam organisasi tersebut menyebabkan ia ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Belanda. Mo Hatta diciploskan ke penjara di Danhak, Belanda pada 23 September 1927, dan baru dibebaskan pada 22 Maret 1928. Ia berhasil bebas setelah menyampaikan pidato pembelaannya yang dikenal dengan judul Indonesia Free. Mo Hatta kembali ke tanah air pada 1932 dan bergabung dengan organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia. Organisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia melalui berbagai pelatihan. Namun Hatta ditangkap Belanda akibat aktivitasnya di organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia itu. Mo Hatta ditangkap bersama Sultan Syahrir pada Februari 1934. Ia kemudian diasingkan ke Boven di Kewel Irian Barat dan dipindahkan ke Banda Naira di Maluku selama 6 tahun. Selain itu, Muhammad Hatta juga pernah dipenjara di Sukabumi pada 1942 dan bebas pada 9 Maret di tahun tersebut. Mo Hatta berperan penting dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Bersama Insinyur Soekarno dan Rajiman, mereka bertiga menemui Jendral Jepang Terauchi Hisaichi di Vietnam setelah Hiroshima dan Nagasaki di bom sekutu. Peranan Dr. Andes Muhammad Hatta dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai anggota dari Panitia Kecil atau Panitia IX yang berhasil merumuskan dan mencetuskan isi dari piagam Jakarta. Yang kemudian, isi dari piagam tersebut dimuat dalam bagian dari UUD 1945, yaitu pada bagian Alinea keempat. Hatta dikenal akan komitmennya pada demokrasi. Ia mengeluarkan maklumat X yang menjadi tonggak awal demokrasi Indonesia. Di bidang ekonomi, pemikiran dan sumbangsihnya terhadap perkembangan kooperasi membuat ia dijuluki sebagai bapak kooperasi. Ia juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sayangnya, Mohata mundur dari jabatan wakil presiden pada 1 Desember 1956 karena berselisih dengan Presiden Soekarno. Terima kasih telah menonton!